Menara Syah Bandar adalah sebuah menara peninggalan kolonial yang dibangun pada tahun 1839 sebagai bagian dari benteng. Kemudian berfungsi sebagai menara pertahanan dan lambat laun menjadi menara pemantau. Menara Syah Bandar yang terletak sekitar 50 meter sebelum Musyobahari ini merupakan salah satu tempat favorit para wisatawan, baik domestik maupun mancan negara. Menara Syah Bandar pernah berfungsi sebagai menara pemantau bagi kapal-kapal yang keluar masuk kota Batavia dan juga berfungsi sebagai kantor pemungut cukai bagi barang-barang yang dibongkar di pelabuhan Sunda Kelapa. Menara Syah Bandar ini menempati bekas benteng Kulemburg yang dibangun sekitar tahun 1645. Menara Syah Bandar juga berfungsi sebagai menara pengintai serta stasiun meteorologi. Sejak dahulu, apabila berada di ruang paling atas dan sedang bertiup angin kencang atau mobil melintas kencang di bawahnya, menara tersebut bergoyang-goyang sehingga dinamakan juga menara goyang. Menara tersebut dikelilingi oleh tembok tebal yang merupakan sebuah bastion yang menyatu pada tembok pertahanan kota Batavia, Tempo dulu. Pada tembok kokoh itu bersandar dua buah meriam kuno masa lalu. Di dalam sebuah ruangan kantor dalam menara Syah Bandar dapat disaksikan sebuah peninggalan masa silam yang unik. Berbentuk lempengan batu bertuliskan huruf Cina yang diduga merupakan titik meridian atau titik pusat kota Batavia. Huruf Cina tersebut berbunyi, batas titik. Menara Syah Bandar sebenarnya berada dalam satu kelompok dengan beberapa bangunan di sekitarnya. Antara lain, gedung di sebelah timur menara yang menghadap keluar atau di sebelah barat sungai Ciliwung, dahulu digunakan sebagai kantor pabean atau beacukai. Gedung yang berhadapan dengan menara dan gedung pabean pada zaman VOC digunakan sebagai gedung navigasi atau gudang perengkapan kapal. Gedung yang terletak di depan pintu gerbang kompleks menara ini dulunya dipergunakan oleh VOC sebagai kantor perdagangannya. Para masa dahulu, dari atas menara ini dapat disaksikan laluritas kapal dan perahu, serta aktivitas perniagaan sepanjang Muara Ciliwung serta wajah kota Batavia hingga ke laut lepas. Di samping itu, panorama indah seluruh kawasan Bandar Sunda Kelapa dan sisa-sisa kejayaan VOC yang masih tertinggal di kawasan kota asli. Kemudian agar ke barat terdapat menara pabean. Di dekatnya, terdapat sebuah bangunan rendah yang dahulu berfungsi sebagai kantor administrasi. Salah satu bangunan menara ini agak condong, karena ia bertumpu pada dua bagian tanah yang berbeda daya dukungnya. Kedua menara tersebut berdena persegi panjang. Pola desainnya sederhana dengan garis-garis kuat. Proporsinya mantap dan enak dipandang. Di sebelah jalan di sebelah selatan menara pabean, terdapat bangunan lama dua lantai yang memanjang dari utara ke selatan. Lingkungan di sekitar bangunan ini dahulu disebut galangan kapal milik VOC yang mulai berfungsi sejak tahun 1632. Ada pun biaya yang dikeluarkan untuk bisa masuk ke dalam menara Syah Bandar sekaligus musim bahari, hanya Rp2.000 untuk dewasa dan Rp1.000 untuk anak-anak. Benara ini hanya dibuka pada hari Selasa sampai Minggu pukul 9 hingga 15 waktu Indonesia Barat, sedangkan Senin atau Hari Libur Nasional tutup. Terima kasih telah menonton!